Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang kebelet! Oke, bawa-bawa hari ini cerita yang ke-15, langsung kita mulai bersama-sama. Kejadian kali ini terjadi di suatu sore hari yang damai, yang tenteram banget gitu. Tapi, tiba-tiba ada dua perempuan remaja yang berlari menuju kafe. Mereka ini lari sambil nangis dan juga berteriak seperti orang yang ketakutan akan sesuatu. Pemilik dan juga tamu yang ada di kafe itu langsung mendekati kedua anak itu untuk mengecek kondisi mereka. Pemilik kafe itu masih ingat betul bagaimana muka dari kedua remaja ini yang penuh dengan darah. Jadi, mukanya itu juga berlumuran darah kondisinya. Jadi, mereka datang dalam kondisi mukanya ini berdarah, tapi pemilik kafe ini masih ingat. Karena masih nggak terlalu lama, kayak beberapa saat yang lalu, ini anak datang dengan seorang perempuan yang lumayan tua bersama kedua anak remaja ini. Jadi, pemilik kafe itu masih ingat ada ibu yang agak tua bersama dengan dua anak remaja ini datang ke kafe. Mereka pesen teh, setelah itu mereka menikmati tehnya dan meninggalkan kafe itu. Tapi, masalahnya beberapa saat setelah itu, dua anak ini lari kembali ke kafe dalam kondisi ketakutan, teriak-teriak, udah gitu mukanya penuh dengan darah. Melihat kedua anak yang ketakutan ini, pemilik kafe itu berusaha untuk menenangkan kedua anak ini. Oke, tenang-tenang. Kalian nggak apa-apa? Kenapa? Kalian ini ada apa? Kok kayak gini seorang? Kenapa? 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 Bilang ke aku. Bilang ke aku. Kenapa tuh? Ada apa? Dikejar sesuatu atau kamu? Ada apa? Ibuku! Kedua remaja itu, sambil nangis, mereka itu bilang, Ibuku, ibuku, itu jatuh di taman, kepalanya terbentur dan berdarah-darah. Bilang kayak gitu. Ini nggak tak tirukan dalam kondisi menangis, takutnya nggak tersampaikan. Jadi kayak, Mereka ngomongnya itu sambil nangis. Mereka juga bilang, Kami terlalu takut, jadi, tapi harus tolong. Kayak gitu. Jadi, kalimatnya ini agak beratakan, tapi paling tidak pemilik kafe itu paham inti dari kalimat yang mereka sampaikan ini. Untung ya, pemilik kafe ini cekatan, jadi dia langsung melaporkan ke polisi. Polisi langsung datang, memeriksa, dan juga mengecek taman yang dimaksud sama dua remaja ini. Di taman yang dimaksud sama dua remaja ini, ditemukanlah seorang ibu yang sudah meninggal. Jadi ternyata, ibu ini merupakan ibu dari salah satu anak remaja itu. Dan saat polisi lihat baik-baik, kondisi mayatnya ini lumayan parah. Jadi bukan cuma kayak meninggal, tapi lukanya ini lumayan parah. Khususnya di bagian kepala, leher, dan bahkan di bagian kotanya. Kayak terbentur keras di batu ataupun benda keras. Diakibatkan kejadian ini, kotanya menjadi cukup rame, karena kota, tempat kejadian ini merupakan kota yang terkenal sebagai kota yang aman, dan juga jarang ada kejadian-kejadian yang menyeramkan. Kayak kotanya itu sangat aman. Sampai-sampai orang-orang itu di malam hari itu gak perlu munci pintu rumahnya. Kayak gak ada gitu loh yang namanya kejahatan maling, perambung. Itu gak ada di kota itu. Keesokan harinya, kota ini diramaikan lagi dengan berita lain. Berita yang meramaikan kota itu adalah A dan B, alias dua remaja yang lari ke cafe dalam kondisi berdarah-darah itu, ditangkap oleh polisi sebagai pelaku kejadian meninggalnya si ibu di taman itu. Kok iso? Jadi, sebenarnya waktu polisi melakukan investigasi, polisi itu tidak susah untuk menemukan bukti-bukti bahwa kedua anak remaja ini sedang berbohong. Karena polisi itu menemukan sebuah batu batah yang dimasukkan ke dalam stocking usang, ataupun stockingnya udah dipakai gitu, yang diperkirakan digunakan sebagai senjata, dan ini ditemukan kayak tidak jauh dari tempat ditemukannya mayat si ibu ini. Tapi, polisi itu juga merasa kayak ada kejanggalan kenapa kedua anak ini berbohong tentang kematian si ibu ini. Pertama-tama, polisi itu pergi ke rumah si A. Si A ini merupakan putri dari ibu yang meninggal itu tadi. Dan di situ, polisi menemukan satu buku harian, ya buku diary itu, yang dituliskan oleh si A. Dan di situ tertulis juga rencana pembunuhan ibunya yang memang direncanakan bersama dengan si B. Sekarang kan kita bingung, kenapa kedua remaja ini merencanakan pembunuhan akan ibunya. Udah gitu, ini ibunya sendiri bayangkan untuk si A. Dan untuk memahami kejadian ini, ternyata kita perlu pergi ke 4 tahun yang lalu. Jadi, 4 tahun yang lalu, itu pertama kalinya si A ini bertemu dengan si B. Si B ini sebenarnya tinggal di luar negeri, dan dia itu pindah ke sekolah tempatnya si A. Jadi, menjadi siswi baru di sekolah itu. Keluarga si A itu merupakan keluarga yang pas-pasan, sedangkan keluarga si B bisa dibilang sangat cukupan. Karena si B, orang tuanya itu merupakan seorang ilmuwan, dan bahkan menjabat sebagai seorang rektor di universitas ternama di kota itu. Tapi, meskipun latar belakang antara si A dan si B ini berbeda, tapi mereka berdua ini memiliki satu persamaan ternyata. Yaitu, dua-duanya sedang mengidap penyakit. Si A itu sedang menderita karena penyakit infeksi tulang. Sedangkan si B, dia itu menderita diakibatkan penyakit tuberculosis. Dan mereka berdua ini merupakan sahabat yang sangat dekat. Mereka berdua ini sangat-sangat akrab. Di luar itu, si A dan si B ini memiliki satu hobi yang sama, yaitu berimajinasi. Jadi, setiap kali mereka ini bersama, si A dan si B, mereka itu selalu berfantasi dengan cerita-cerita yang mereka bayangkan. Dan bahkan, mereka berdua ini menuliskan skripsi drama, ataupun kayak menuliskan buku tentang imajinasi mereka bersama-sama. Dari persahabatan yang sangat baik ini, persahabatannya ini menjadi terlalu dekat sehingga mencapai titik obsesi. Jadi, kalau misalnya si A nggak masuk sekolah karena sakit, si B itu juga nggak mau masuk sekolah. Kalau si A ini dekat sama siapa? Si B itu mulai cemburu. Jadi, kayak mereka ini melebihi rasa sahabat, kayak melebihi pacar juga, kayak bener-bener terobsesi satu sama yang lain. Kamu nggak boleh dekat sama yang lain. Aku ini satu-satunya teman kamu, dan aku ini teman terdekat kamu. Kamu ada apa? Aku juga harus bareng kamu. Kayak gitu. Orang tua A dan orang tua B, mereka itu tahu akan hubungan ini. Dan mereka itu jujur khawatir, takutnya mereka berdua ini homoseksual, dan juga hubungan yang terlalu dekat ini kan kurang baik. Sehingga kedua orang tua itu juga menasehati mereka berdua. Tapi tentunya si A dan B tidak terlalu menghiraukan apa yang disampaikan orang tua mereka. Dan suatu hari, orang tua si B itu cerai, dan mereka memutuskan untuk pindah ke luar negeri, termasuk juga si B. Dan ini mengakibatkan patah hati yang cukup parah, kepada mereka berdua, si A dan si B. B ngajak si A, eh kamu ikutan aku, yuk. Si A bilang, oke, aku tak ikut kamu. Ya, itu kata si A. Tapi tentu orang tua si A itu tidak mengizinkan. Masa anaknya bilang, aku mau ikutan gini soalnya temenku, orang tuanya cerai, terus kalau keluar negeri, aku juga mau ikutan keluar negeri. Tentu orang tua si A tidak mengizinkan. Dan ini menjadi motif pembunuhan orang tua si A. Karena mereka merasa, mamanya si A, ataupun mama kamu, ini menghalang hubungan kita. Harus kita lenyapkan ini orang. Caranya simpel banget. Mereka berdua ngajak mamanya si A, untuk jalan di taman. Setelah mereka jalan-jalan, dan mereka tahu, kalau tidak ada orang di sekitar itu, mereka keluarkan batu-batu yang sudah mereka siapkan. Dan ini digunakan sebagai senjata, untuk membunuh mama si A. A dan si B akhirnya ditangkap polisi, dan mereka ini dibawa ke pengadilan untuk sidang. Buku harian A itu menjadi bukti, karena di dalam buku harian itu, tertulis rencana pembunuhan mamanya si A, yang dituliskan oleh si A dan si B. Dan di saat si A dan si B ini menjalankan sidang, jujur ada ahli dan juga dokter, yang mencurigai, mungkin mereka berdua ini memiliki gangguan jiwa, ataupun penyakit jiwa. Tetapi setelah diperiksa, mereka berdua ini tidak memiliki gangguan jiwa, ataupun penyakit jiwa. Ya, sehat banget secara mental. Jadi, berdasarkan investigasi, alasan si A dan si B membunuh mamanya si A, yaitu cuma satu, yaitu karena mereka merasa mamanya si A itu menjadi halangan persahabatan mereka. Dan untuk hasil sidangnya, gimana? Mereka berdua memang dinyatakan bersalah, tapi si A waktu itu berumur 16 tahun, sedangkan si B masih berumur 15 tahun. Jadi karena mereka ini masih belum dewasa, hukuman yang diterima oleh si A dan si B adalah penjara, masing-masing 5 tahun. Dan 5 tahun kemudian, setelah mereka keluar dari penjara, si B ini pindah ke luar negeri mengikut orang tuanya. Sedangkan si A, dia juga pindah ke luar negeri, dan di situ dia bekerja sebagai orang yang ngajar caranya di mobil. Ya, kursus kemudi mobil gitu loh maksudnya. Sedangkan si B itu sukses banget, dia menjadi penulis novel cerita misterius, dan bahkan mendapatkan cukup banyak penghargaan. Dan di sini ada satu persamaan lagi diantara si A dan si B, yaitu mereka berdua mengganti nama mereka. Namun, mereka berdua ini sudah tidak pernah bertemu lagi. Jadi, si A dan si B yang pernah membunuh orang, bahkan untuk si A ini adalah mama kandungnya. Mereka berdua sekarang menjalani hidup normal, dan mereka berpura-pura seperti halnya, orang biasa yang tidak pernah membunuh orang lain. Dan, mereka ini ada di sekitar kita. Oke, jadi cerita kali ini sampai di sini. Menurut Polo-Polo gimana? Apakah ini beneran atau karangan? Coba ditebak, dan sampai jumpa besok dengan cerita lagi.